Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Mahape channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin merebut satu unit lagi dari mid-range nya Samsung ya teman-teman yang paling baru di seri A generasi seri A ya A itu waktu itu ada 70 gitu ya terus 717 273 nah ini ada juga di seri yang a5-nya Hai nah ini adalah Samsung Galaxy A53 5G RAM 8 internal 256 GB warnanya dia awesome black ya teman-teman yang hitam seperti ini resmi sein Indonesia kelengkapannya fullset ori kita lihat ya jadi unit ini memang 53 itu yang tiga tiga ini launchingnya di tahun ini ya 2022 langsung aja kita review unitnya dari bagian fisik Oh ya tapi sebelumnya Bang HP info untuk harganya mohon up nih kalau suaranya masih bercampur juga langsung lagi hujan lagi ya temen-temen sore kebetulan ngerekamnya 4,8 4 juta 800 Hai kalau ada yang tanya speknya seperti apa singkatnya aja ya teman-teman Hai ini contoh ya maaf ambil di salah satu website ada di Google udah Super AMOLED 6,5 inci ya resolusi 120hz dan full HD plus ya Oke Gorilla Glass 5 untuk kaca pelindungnya ya chipsetnya Exynos 1285 Hai untuk RAM nya dia ada versi 2 ya cuman Bang apa yang punya 8 per 256 baterai 5000 dan yang lainnya dual sim hybrid Oke kayak gitu barunya waktu berapa nih enam setengah ya Nah kita review dari bagian fisiknya ini terlebih dahulu untuk sudut-sudutnya ya di angka yang tiga ya teman-teman baik itu 335373 udah cakep desainnya eh mengotak begini istilahnya apa ya kalau bangsa bukan ngotak sih backdoor dengan ini lurus flat yang enggak ada lengkung jadi emang desainnya kayak gini ya di iPhone pun seri 12 itu kayak udah udah kayak gini kayak gini ini lurus lurus cakep ya masih oke di genggamnya Hai mulut sudut-sudutnya enggak ada pecah tetap ya masih cakep kameranya juga oke dan warna black ini eh apa ya kelihatannya maco ya apa ya keker lah keker Oh kelihatannya cakep ya mau dipakai casing boleh enggak juga enggak apa-apa itu selera seperti ini jadi belakangnya masih mulus untuk bagian bezel bawah juga ini masih cakep dual sim ya tadi ya udah di info ya hybrid mantep disini port chargernya Tepsi manemang kalau bawaan dusnya nya ya sekarang begitu teman-teman udah enggak ada kepala charger ya jadi full set tapi disebutnya Hai pusat enggak ada batok Emang begitu iPhone dia ngikutin iPhone nah ini Oke speakernya stereo nanti suara kita denger dan suaranya di seri yang tiga itu asik ya 5373 itu asik tribalnya dapet sudut pertamanya ini masih mulu sisi panjang juga dapet ya warnanya glossy glossy gini ya Oh cakep Hai tombol power form up and run juga masih bagus Hai sudut kedua juga masih aman teman-teman kemudian ada yang nanya 53 siapa ya lupa tuh ada yang komentar banget 53 ada enggak gitu nah ini banget perhamdulillah ya dapet A53 nih si cakep ya sudut ketiga juga oke sisi panjang sebelah sini juga masih masih bagus Hai sisi eh sudut keempat masih aman Hai nah seperti itu ya untuk layarnya dia flat tadi ukurannya udah di info ya yang bahwa kasih lihat tadi salah satu websitenya aja di Google banyak ya atau kalau mau lengkapnya bisa nonton review YouTube dari beberapa channel ya yang ngejelasin sampai skor Antutu nya gitu dan yang lain-lain Hai sudut-sudutnya aman enggak ada peta detak masih mulus juga teman-teman Hai kamera selfie juga oke ini ya jadi ini masih cakep belakang masih bagus ya langsung kita tes fingerprint fingerprintnya langsung kebuka dan layarnya emang udah amoled gini nih cakep kita tes juga disini face ID gambar-gambar kebuka temen-temen ya Nah ini udah kebuka tinggal digeser NFC nya kita tes juga disini nah NFC nya oke baru kita lihat timnya nih Hai berapa nih 5393 teman-teman ah 5393 SNRR resmi Indonesia nih Hai 5393 sesuai ya Hai dengan dusnya Hai ke-2 garansi bang HP ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh kemasukan air teman-teman ya unitnya produksinya barulah ya di awal tahun ini Hai terus untuk hardware kita lihat dari layar dulu layar masih bagus birunya aman enak hijau juga ya enggak ada shadow layar bergaris tuh siap kemarin ada yang nanya apa maksudnya layar bergaris layar bergaris tuh kalau temen-temen baca-baca di internet ada yang misalnya yang garisnya merah pink ya atau garisnya hijau gitu biasanya dia ada bentuknya apa nih ke ini vertikal ya vertikal bukan kalau ke samping horizontal ya biasanya kayak gitu ini masih normal semua receiver atau earpiece suara penerimaan teleponnya kedengeran ya itu yang kita kita tahu untuk mewakili apakah dia suara penerimaan teleponnya kecil atau sember dan yang lain-lain kayak gitu contohnya masih oke geternya semut ya di seri A53 itu semut geternya dia enggak enggak ganas-ganas ya biasa aja kalem Nah untuk kamera ini udah tergolong bagus teman-teman A53 itu bagus kamera yang black and white dan yang lebar serta bisa ini teman-teman melihat dulu deh di zoom boleh ya sama bisa mode apa namanya nih makro Oh warnanya terang ya dan jelas itu pekat untuk touchscreen kita sentuh disini Hai sentuh sampai berfungsi semua dah speakernya nah ini dia speakernya ya lebih tribel sih kalau Bang Ape dengar lebih lumayan tapi dibandingkan A73 lebih asik A73 sih kayak gini ya harganya lumayan beda ya ini berfungsi semua enggak ada masalah di speaker ya normal untuk subket tombol-tombol ini kita tekan semua berfungsi sama kamera selfie-nya kita tes juga aman kamera selfie-nya ya seperti ini ini blacknya hitam pekat teman-teman enggak ada masalah eh salah pencet apa lagi tadi black dan yang lain grip sensor Oke ya Hai seperti itu Hai apa lagi nih sekarang berarti hardwarenya udah terus kita masuk ke software untuk perangkat lunaknya Androidnya dapat 12 versi One UI 4.1 untuk Android di seri-seri flagship udah dapet 13 ya kalau yang seri bawah itu nanti nyusul biasanya ya baterainya tadi ini 5000 ya seperti yang di website website yang tadi Bang Ape kasih lihat untuk RAM dan internalnya 8.256 sesuai dengan dusnya yang tadi udah kita lihat juga Oke refresh rate nya dia tingginya sampai sini 120 hertz Oke seperti itu jadi ini udah kita cek Hai apalagi untuk foto maksimalnya dia 10 kali Zoom ya teman-teman seperti ini dan untuk videonya itu dia resolusinya tertinggi di Ultra HD 30fps Hai nih kayak begini pergerakannya dibandingkan dengan ini misalnya full editing 60fps Hai teman-teman lebih pilih yang mana boleh di kok tulis di kolom komentar itu aja untuk fisiknya yang kita bisa review sekarang kita lihat di bagian Hai kelengkapannya ini yang kita enggak terlalu suka sebenarnya ya karena enggak ada charger tapi sama sih eh seri-seri yang begini juga nih kalau yang full set ya apa lagi ini ini yang harganya belasannya misalnya 15 juta 10 juta tapi itu Hai lagi ini jadi tar kita modelin lagi nah ini masih ada SIM injektor jadi beberapa yang full set itu enggak ada SIM injektor harap dimaklumin kalau yang kayak gini teman-temannya ini bisa copot atau mungkin dipakai sama pengguna sebelumnya ya jadi jangan di komplain ya kalau Bang Ape enggak ada SIM injektor mohon maaf bisa teman-teman pakai namanya trigonal clip yang biasa buat itu tuh buat ngeklip kertas gitu ya ditokong fotokopian ada biasanya seribu lah 500 perak gitu ya ini buku dan kabel c2c gitu ya teman-teman mohon maaf kalau yang kecil kecil kayak gitu kadang buku enggak tapi kalau disebut full set biasanya tuh handphone dan dus terus Hai kalau memang ada charger ya dengan charger nah ini masih ada selangsungnya nih Infinity O display ya buat kamera with IELTS untuk sertifikasi IP67 watt water dandos resistant teman-teman bisa cek video-video Bang HP lah pokoknya gitu ya ini udah aja teman-teman untuk reviewnya sekarang sekarang kita absen sedikit mumpung lagi ada stok beberapa yang baru atau belum Bang HP ya di sini ada Note 10 Z4 tiga di s21 Ultra ada dua s22 Ultra s21 FE nah ini ada Nova 5T warna biru Hai Anot 20 a52s s20 not 20 Ultra s10 plus dan a52s lagi ya yang ini full set yang ini handphone charger timpah lagi di video selanjutnya sehat selalu tata cara pembeliannya udah Bang Ape tulis di kolom deskripsi WhatsAppnya udah ada juga di kolom deskripsi ya temen-temen itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya sebelum sebelum Bang Ape tutup monop mungkin ada yang mau denger apa tadi suaranya ya Bang Ape udah janji ya ncs misalnya ya coba dulu ya no copyright lupa bass boosted ini ini aja deh iklan enggak ya kalau iklan pun enggak apa-apa langsung kita gas aja dan fitur Dolby nya kita aktifin biar semakin gonjreng suaranya nah ini kayak gini di atas bawahnya ya Oh oke terima kasih teman-teman yang udah nyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ape tutup